Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A51 lagi untuk kasusnya masih sama dengan video sebelumnya yaitu handphone ini, lupa akun Google-nya, terkunci FRP-nya seperti ini kita akan coba untuk bypass FRP-nya, cukup menggunakan kabel data saja langsung saja untuk kabel datanya bisa kita colokkan ke komputer dan untuk melakukan bypass akun Google pada Samsung Galaxy A51 ini kita harus masuk dulu ke test mode bagaimana caranya masuk ke test mode? kita bisa kembali ke tampilan awal setup-nya yaitu ke tampilan selamat datang kemudian kita bisa masuk ke menu panggilan darurat dan kita ketikkan spesial kode yaitu bintang pagar, kosong bintang pagar sampai masuk ke tampilan test mode jadi inilah yang namanya tampilan test mode oke sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk tool-nya disini sudah aku siapkan ada SAMFW FRP Tool bisa langsung kita ekstrak saja tool ini caranya kita klik kanan kemudian ekstrak disini dan untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kalau sudah kita ketikkan password-nya kita bisa klik OK saja dan kita tunggu sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder oke kita buka foldernya dan kita jalankan tool-nya dengan cara kita double-klik file SAMFW FRP Tool X kita double-klik file ini sampai berjalan tool-nya kita posisikan dulu tool-nya kemudian sebelum kita hubungkan handphone ke komputer ini pastikan teman-teman sudah menginstal Samsung USB Driver terlebih dahulu agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data pastikan handphone ini sudah terbaca oleh tool-nya muncul Samsung Mobile USB Modem pada kolom port di SAMFW FRP Tool-nya perhatikan Samsung Mobile USB Modem sudah muncul yang artinya driver sudah terinstal dengan betul pada Windows yang kita gunakan tampaknya untuk kabel datanya masih kurang kenceng ini kita coba hubungkan dulu kabel data ke handphone-nya biar tidak goyang kemudian ketika handphone sudah kita colokin kabel data selanjutnya kabel data tersebut kita hubungkan ke komputer jadi handphone kita letakkan agar tidak goyang dan handphone langsung terbaca sebagai Samsung Mobile USB Modem jika pada kolom port belum muncul Samsung Mobile USB Modem berarti ada masalah dengan driver-nya silahkan install ulang driver-nya kembali selanjutnya ketika handphone sudah ready muncul Samsung USB Modem pada kolom port di tool-nya kita akan langsung bypass FRP dengan memilih menu remove FRP pada tool tersebut kita klik menu remove FRP sampai muncul notifikasi untuk masuk ke test mode di awal tadi sudah kita lakukan masuk ke test mode terlebih dahulu kemudian tinggal kita klik OK saja notifikasi yang muncul ini dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan selanjutnya kita akan menunggu notifikasi pada layar handphone-nya nanti akan muncul notifikasi izin debugging USB pada layar handphone ini kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi pada layar handphone-nya dan ini dia notifikasi yang kita tunggu-tunggu baru muncul sekarang izinkan debugging USB ketika muncul notifikasi ini pada layar handphone-nya langsung saja bisa kita pilih menu izinkan di sebelah kanan kemudian kita akan tunggu sampai tool-nya kembali merespon handphone tersebut dan melanjutkan proses bypass FRP-nya sampai dengan selesai oke perhatikan ada perubahan tampilan pada layar handphone-nya masuk ke menu pengaturan kemudian kita tunggu sampai handphone ini restart otomatis ketika proses iras FRP-nya atau bypass FRP-nya sudah selesai mungkin akan berjalan otomatis browser yang langsung mengarah ke samfv.com selaku developer dari tool ini kemudian pada tool tersebut muncul keterangan factory data reset kemudian rebooting handphone akan restart otomatis kemudian menyalakan lagi ke tampilan logo Samsung Galaxy A51 selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai untuk bypass FRP seperti ini yang kita butuhkan adalah tes mode jadi pastikan dulu handphone yang akan kita eksekusi bisa masuk ke tampilan tes mode dengan menggunakan panggilan darurat kemudian dial ke bintang pagar kosong bintang pagar jika handphone tidak bisa masuk ke tes mode maka tidak bisa menggunakan tool ini tidak bisa menggunakan cara ini tentunya oke kita lepaskan kabel datanya dan kita lihat tampaknya proses loading sudah selesai dan handphone langsung masuk ke tampilan menu akun Google dengan sangat mudah sudah berhasil kita bypass kita akan cek dulu handphone ini oke untuk cek handphone ini kita bisa masuk ke menu pengaturan kemudian kita masuk lagi ke bagian tentang ponsel kita bisa scroll ke bawah kita tunggu sebentar masih loading tampaknya oke scroll ke bawah masuk ke tentang ponsel lalu kita masuk ke informasi perangkat lunak jadi handphone ini sudah menggunakan Android versi 12 yaitu versi terbaru saat ini dengan tingkat patch keamanan Android-nya berada di 1 April 2022 yang merupakan tingkat patch keamanan terbaru pada saat video ini dibuat kemudian metode tadi juga mengaktifkan opsi pengembang dan juga debugging USB karena proses bypass FRP-nya sudah selesai maka debugging USB bisa kita non-aktifkan dan opsi pengembangnya atau pilihan pengembang juga bisa kita non-aktifkan sudah tidak perlu kita gunakan lagi akun Google sudah berhasil terbypass kita bisa meloginkan kembali akun Google menggunakan aplikasi Google Playstore ataupun bisa buat baru lagi akun Google menggunakan aplikasi Google Playstore juga oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota